Selamat sore pemirsa dan menyaksikan News Update pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Bambang Susantono mengatakan terus mempercepat proses penyelesaian land clearing serta pematangan lahan untuk pembangunan akses di wilayah IKN. Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan perluasan di area dermaga sebagai salah satu titik dropping material pembangunan IKN. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan saat ini Kementerian PUPR tengah serius menyelesaikan tiga tahapan besar dalam pembangunan infrastruktur di wilayah IKN. Tiga tahapan besar itu diantaranya adalah mempercepat proses land clearing, land consolidation serta pematangan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung perkantoran serta istana negara yang baru. Bambang juga mengatakan saat ini pemerintah masih belum ada rencana untuk membangun pelabuhan baru sebagai titik dropping material pembangunan dan masih akan menggunakan dermaga milik PT. ICI dengan melakukan perluasan sehingga bisa menampung kapal-kapal dalam jumlah besar. Sekarang ada tiga hal besar yang mereka akan lakukan mulai Agustus yaitu pematangan lahan. Pematangan lahan ini dibutuhkan nanti untuk tahapan selanjutnya gitu ya. Itu yang disebut land consolidation dan clearing. Yang kedua itu juga pembangunan jalan akses. Jalan akses penting untuk mobilisasi material dan sebagainya untuk logistik. Dan yang ketiga menyelesaikan semua yang berhubungan dengan supplier bersih. Ya air adalah salah satu yang esensial untuk ini.